Yang dihukumi adalah orang abad ketiga Kan dilanggar sendiri berarti aturan kitab sezamannya Ini namanya blunder Standar janda Memberi aturan tapi dilanggar Sendiri Makanya tidak heran ketika suatu saat Kiimat mempercayai Bahkan dengan tegas dia mempublikasikan Keterangan bahwa ada Mufti Yaman Syamsuddin bin Syarafuddin Membatalkan nasabah Alawi Padahal itu dari akun Facebook palsu Secepat kilat dia langsung Membatalkan Coba ketika ada Imam Mufti Yaman Yang resmi menyatakan nasabah Alawi Sohe Oh dipikir dulu Bahkan dia memberikan stajat janda Kepada Pentahkek-pentahkek Ba'alawi Saya kasih contoh Dia mengatakan kalau ada kitab Ditahkek oleh kalangan Ba'alawi Maka perlu dicurigai kata dia Nah suatu saat dia itu Tidak mau sama kitab Tufatul Zaman Yang ditahkek oleh Al-Habib Abdullah Al-Habashi Padahal beliau terkenal Muhaqqik yang terkenal di daerah Yaman Nah ketika Habib Abdullah bin Al-Habashi ini Habib Abdullah Al-Habashi Mengeritik Habib Salim bin Cintan Dipakai sama dia Ini kan apa ini namanya Ketika keuntungan itu ada pada dia Dia terima Tapi ketika tidak ada keuntungan Dia tolak Nah kemudian Istilah Abdullah dan Ubaidullah Yang katanya dia dua orang Saya teringat Ketika diskusi Dengan teman-teman ya Lintas agama Biasanya teman-teman Kristen Rata-rata mengatakan Yesus dan Nabi Isa itu beda orang Beda orang Padahal kalau kita lihat Dalam penelitian para pakar Dari kalangan kekristianan Ya satu orang Buktinya ada gereja Namanya Isa Al-Masih Itu perspektif ya Dalam pakar Itu mengatakan sama Nah ini Abdullah sama Ubaidullah Beda orang katanya Padahal itu sebenarnya Sudah sering terjadi Di dalam kitab-kitab Nasab Contoh Tahzibul Ansab Ashajar Al-Mubarakah Menulis Abdullah bin Ahmad Al-Karkuroh Atau Kirkuroh Daerah Irak Kalau kata Gus Rumel Irak itu selatannya condit pak Nah Itu tertulis Ubaidullah Di dalam Tahzibul Ansab Orangnya sama itu Ya Atau Abdullah bin Hussein Ashajari Tertulis di dalam Shajar Al-Mubarakah Di Tahzibul Ansab Tertulis Ubaidullah Bin Hussein Ashajari Sama saja itu Itu dipermasalahkan Bayakan Sekecil itu menjadi masalah Apalagi Ketika Penyebutan manuskrip Tadi ya As-Suluk Berjarak Berlompat Berlompat Oh ini berarti Tak kredibel Berarti Abdullah yang ada Di dalam As-Suluk Bukan Abdullah Adalah keturunannya Mbak Alawi Hanya gara-gara Penyebutannya loncat Loncat Padahal penyebutan Loncat-loncat itu Sudah sering terjadi Bahkan Sejak zamannya Nabi Isa pak Kalau kita buka Di dalam Matthew 1 Ayat 11 Perjanjian baru Ketika Nabi Isa Disebutkan silsilahnya Itu antara bapak Langsung ke kakek Langsung ke kakek Maksudnya hal seperti itu Biasa gitu loh Gak perlu diperdebatkan guys Gitu Tapi kok jadi masalah Kepada orang ini Berarti orangnya Yang bermasalah Bukan manuskripnya Dan buktinya Ini saya kasih contoh Ini ya Ini sebenarnya Ini perkara yang biasa Terjadi sebenarnya Nah Dia Ketika Memahami Manuskrip Al-Janadi Gara-gara Diloncat-loncat Dia itu langsung Mengatakan Palsu Berarti bukan Abdullah keturunan Ba'lawi Padahal Pada tanggal 3 September 2023 Yang diadakan Pertemuan di rumahnya Kiai Haji Rohimuddin Nawawi Disana saat itu Kiai Imad Dengan teman-temannya Ingin menyambungkan Nasab Wali Songo Kepada Musa Al-Kadhim Dan saat itu Ada 11 manuskrip Yang mereka gunakan Nah Ketika Menggunakan Manuskrip Manuskrip Yang sebelas ini Ternyata Tidak ada Satupun Manuskrip Yang disebut Secara urut Bahkan Manuskrip Bangkalan Pada tahun 1624 Masehi Atau 1033 Hijriah Disana ketika Disebutkan Sunan Bonang Anak dari Sunan Ampel Dan Sunan Ampel Dengan Sunan Gunung Jati Satu kakek Bertemu Kepada Syekh Jumadil Kubro Dan disana Penyebutan Ayahnya Loncat-loncat juga Langsung Ditetapkan Berdasarkan Manuskrip ini Berarti Wali Songo Ke Musa Al-Kadhim Giran Barawi Dibatalkan itu Kan keren Ini namanya Standar Janda Seperti itu Atau Kalau kita Lihat di Beberapa Kitab Mengenai Abu Gona'im Ad-Dajaji Contohnya Kalau kita Lihat di dalam Kitab Yaitu Talib Tertulis Akbarona Abu Gona'im Muhammad Bin Ali Ad-Dajaji Tapi yang Di tempat-tempat Kitab lain Penyebutannya Loncat-loncat Bahkan ada yang hilang Muhammad bin Ali Bin Al-Hasan Abu Gona'im Al-Ma'ruf Bimini Dajaji Itu di dalam Kitab Tarikh Bagdad Yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi Atau di dalam Kitab Yang ditulis oleh Al-Zahabi Siaru A'lamin Nubala Tertulis Abu Gona'im Muhammad Bin Ali Bin Ali Bin Hassan Lebih panjang Apakah mereka itu Berarti Beda orang Berarti Banyak Dajaji Ini Ini kalau Dajaji Ini Dajjad Bermakna Ayam Berarti ini KFC Ini apa Ini Kan begitu Nanti Ayam Gepre Ini Regis Beda Beda orang Nanti Gak Seperti itu Jadi penulisan Seperti itu Sebenarnya Sudah hal biasa Di dalam Dunia Nasab Cuma Ki'imat Mungkin Terkejut Makanya Disini Al-Fakir Ketika Ki'imat Mengatakan Begini Ki'imat Mengatakan Orang Yang sudah Tahu Bahwa Nasab Alawi Batal Ternyata Orang itu Diam Maka Semuanya Berdosa Itu Pernah Diungkapkan Pakai Kitab Ternyata Sekarang Beliau Akan Dimakan Oleh Kitab Sendiri Ini Beliau Pakai Kitab Al-Wak'un Finnasab Haidar Al-Hashimi Dibaca Dengan Tegas Oleh Beliau Wala Yajuzu Bihalin Ayyaskutal Insal Ala Mungkarin Aleyhi Lianna Sukutahu Al-Kidh Finnasabi Yakunu Kal-Ikror Fayakun Ahadal Kazibin Kata dia Jadi ketika kita sudah tahu Nasab Seseorang itu Palsu Saudara Ternyata dia Diam Maka Kal-Ikror Dia seperti Mengakui Kepalsuan Nasab Dan dia termasuk Ahadal Kazibin Orang-orang yang setuju Kepada Kebohongan tersebut Dan dia berarti termasuk Orang-orang yang Yang bohong Nah Ini maksudnya Diam untuk siapa Harus menjawab Untuk siapa Apakah seperti beliau Oh tidak Karena Imam Al-Haidar Al-Hashimi Dalam kitab Al-Waq'un Finnasab Ternyata membedakan Ada beberapa Klarifikasi Ada beberapa Spesifikasi Tentang orang yang Harus berbicara Dalam hal ini Nah Ini dibaca Al-Waq'un Finnasab Li Sayyid Al-Husayin Bin Haidar Al-Hashimi Halaman 9-10 Al-Marutabat Thalifah Ada istilahnya Nasibun Hawin Ghairu Mutakhassis Ada istilahnya Orang yang belajar Nasabnya itu Amatiran Nah Ini ada Beliau menyebutkan Ada orang yang Belajar nasabnya Amatiran Tidak pernah Takhussus Tidak pernah Ada gurunya Tidak tercatat Pernah masuk Di maktab apapun Ya Maktab daimi Tidak pernah Apalagi maktab sarimi Tidak bisa Tidak bisa Bagaimana kemudian Orang yang Nasibun Hawin Yang amatiran ini Yang sama sekali Tidak pernah belajar Wayusamma Nasib Majazan Lahaki Kotan Huwa Al-Mushtagil Bi'ilmin Nasab Bilakonun Walamithaq Jadi ada orang Sibuk Belajar ilmu Nasab Tapi tidak pakai Ilmu Nasab Kayak murah Syukri tadi itu Persis Kayak murah Syukri tadi Akhirnya dia dikritik oleh beberapa orang Karena tidak paham ilmu silsila Nah ini di kitabnya yang beliau Jadikan rujukan Jadi yang maksudnya harus berbicara Ketika ada Nasab yang palsu Itu kapasitannya siapa? Kalau cuma Nasab Bun Hawin Orang yang amatiran Maka dia tidak punya kapasitas sama sekali Di sana Yang bila konon Kenapa? Karena salah satu Keriteria Ulama Nasab Yang pertama Ayyaktasifah Bil'ilmil wasi' Yang pertama Ilmunya harus luas Waya tabahhar Fima yaktubuh Harus mendalam Terhadap apa yang dia catat Kemudian Waya kunadakikon Dia harus dakik Teliti Fi'ifbatihi Dalam menetapkan sesuatu Muhakikon limayudawin Ketika mencatat sesuatu Harus benar-benar bisa Mentahki Kalau dalam ilmu hadis Istilahnya sudah Dobet soder Dobet soder Kemudian Wakowiyan bihujjati Dalilnya kuat Bukan tidak disebutkan Kayak tadi Hanya gara-gara jumlah Ismiyah ribut Itu kan kelasanawiyah Seperti itu Kemudian Mustakmilan Lishuruti ilmin nasab Wathawabitihi Wathawabiti Sesuai dengan ilmu nasab Batasannya Ketetapannya Kalau keluar dari ilmu nasab Punya nasab sendiri Buat ilmu nasab sendiri Ini namanya Nasibun Hawin Orang ahli nasab Yang amatiran Kalau kata Sheikh Al-Hussein Bin Haidar Al-Hashimi Itu kitabnya Imad sendiri Nah kemudian Imad mengatakan Bahwa tesis saya ini Adalah sebuah dalil Yang wajib Orang taklit Kepada dia Nah ini ngawur lagi Taklit itu apa Sesuatu yang bisa Ditakliti itu Dalil apa Kan dalil syari'i Dalil syari'i Itu kan ada dua Kalau dalam kitab Usul fikih Dalil syari'i ada dua Ada Mattafaku alaihi ulama' Ada dalil yang disepakati oleh Para ulama' Yaitu Al-Quran Sunnah Ijma' Ijma' Kiyas Ada yang Mukhtalaf Seperti Maslah Hamursalah Saddan Lidhari'ah Dan lain sebagainya Nah berarti Keimat sedang memposisikan Bahwa Karya dia Sedang sama dengan Dalil syari'i Karena wajib bagi orang Untuk taklit kepada Karyanya Nah ini kan sudah ngawur Sebenarnya Kenapa ngawur? Karena dalam kitab-kitab Usul fikih Salah satu syarat Orang harus ditakliti adalah Dia adalah Ahlul ifta' Harus ahli Dalam berfatwa Ketika ahli Dalam berfatwa Kata Rasulullah Dapat dua pahala Keren Loh ini Gak bisa apa-apa Maksudnya Dak pernah tercatat Pernah belajar Nasab gitu loh Maksudnya Dak pernah tercatat Ahli nasab gitu loh Bahkan mungkin Hadis Arba'in Nawawi Saja gak hafal gitu loh Kok bisa Menyalahkan para ulama Yang kredibilitasnya Sudah tidak bisa Dipertanggungjawabkan Sudah bisa dipertanggungjawabkan Secara ilmi Ilmiah Nah Jadi secara dalil Kredibilitas Kemudian menjadikan Karyanya sebagai Setingkat dengan dalil syar'i Dia itu sudah ngawur Sudah ngawur sekali di sana Sehingga Orang-orang Yang kemudian Mengatakan Wajib ikut pendapat dia Karena sudah tidak ada Gak pernah ada Pernahkah dulu Ulama ahli nasab Ketika bertemu Dengan seseorang Lalu tanya Mana kitab sezamannya Gak ada Saya tunggu Sampai saya poligami itu Pak Gak ada itu Saya nyari Di beberapa kitab itu Mana kitab sezamannya Dan Gak ada itu Mungkin bisa ditanyakan Kepada Habib Sheikhon Selama mengifbat orang Pernah gak langsung ditanyakan Kitab sezamannya mana Kalau kitab sezamannya ditanyakan Maka pencangkokan Dari Sunang Gunung Jati Kepada Musa Al-Khazim Bayangkan 850 tahun Harus perabat itu Sebutkan semua kitab nasabnya itu Sudah terlanjur di isbat itu kan Entah kalau pindah lagi Penisbatannya Entah kalau pindah lagi Saya gak tahu Kayak Karena kalau sekarang A kadang besok Zedri itu Nah mungkin itu dulu Ya bisa Saya sampaikan Sebenarnya banyak Tapi Suara sudah habis Ya mungkin Ya Jadi Pertanyaan Tadi tentang kitab sezaman itu Buktikan dulu Sebelum bertanyakan Seperti ini Dalam teori Diskusi Dalam usul fikih Ketika musuh ini Contoh kita Ketika kita berhadapan Dengan saudara-saudara kita Yang salafi Mereka biasanya Bertanya begini kan Mana hadisnya Mana ayat Al-Qurannya Bertanya aja Sudah salah Seperti itu Menentukan bahwa Sebuah dalil Hanya Quran dan hadis Itu salah Cara bertanyanya Kenapa? Karena dalil yang disepakati Ada empat Quran Ijma Hadis Dan sunnah Dan kias Jadi ketika ada orang Bertanya Saya maulid nabi Mana dalil hadisnya Cara bertanyanya Secara teori ilmu sul fikih Sudah salah Cara bertanya gitu Dia menentukan Harus ada dalam satu dalil Padahal dalil itu bisa banyak Yang disepakati Para ulama adalah empat Mana kitab sezamannya Menentukan satu Seperti itu Cara bertanya Sudah salah Teori diskusi Dalam usul fikih Entah kalau gak pernah Belajar usul fikih Saya tidak tahu Sekian Terima kasih Baik Saudara Wafi Jadi Memang kalau Saudara Wafi ini Apa namanya Punya retorika Bicara yang Luar biasa Karena saya Hidu Syabab kan Terkenal sekarang Sudah di TikTok Tapi apa yang disampaikan Tadi memang merangkum Dari apa yang Sudah kita bahas Pada kesempatan kali ini Ada beberapa hal Dan Apa Mudah-mudahan Ini saya gak bisa Menyimpulkan ya Tadi sepertinya Menyimpan